Karena wahabinya memang ganas saudara mengkafirkan orang Dan yang dikafirkan bukan cuma orang di luar wahabi Sesama wahabinya kalau beda dikafirkan oleh mereka Masih ingat tahun 2015 ada bom di Sarinah Dimana itu? Tamrin ya, jalan Tamrin Saya pagi-pagi ada di Sumatera, sorenya ke Jakarta Tapi sore-sore sudah gak ada Besoknya saya pulang ke Jember Kira-kira dapat tiga hari ada ustadz wahabi di Jakarta telpon saya Kiai, saya mau tanya Oh sebentar, saya tanya duluan Tanya apa Kiai? Yang ngebom di Sarinah kemarin itu siapa? Itu wahabi Kiai Kamu kok tahu? Loh saya kan wahabi juga Jadi tahu Itu kelompoknya siapa? Itu kelompoknya ini Kiai Ustadznya namanya ini, ini, ini Yang ahli perakit bom namanya ini, ini, ini Tahu semua dia Loh, itu mengapa? Anak-anak berangkat sekolah Orang kerja di mal Kok dibom? Apa salah mereka? Apa kata dia? Kiai Masa Kiai gak tahu? Itu dikafirkan sama mereka Itu dianggap ngebom orang kafir Ibadah itu Kiai jihad katanya Berarti itu kawan kamu Mereka kawan kamu Enggak Kiai Kok enggak gimana? Saya ini sudah wahabi Kiai Masih dikafirkan oleh mereka Kamu dikafirkan? Iya Kiai padahal sudah wahabi Kalau saya gimana? Ya apalagi Pak Kiai Ya sejak awal memang Kita yang sama-sama wahabi saja dikafirkan Pengajian sunnah Da'wah salafiyah Sangat jauh dari mengkafirkan manusia Karena hak mengkafirkan manusia Adalah hak Allah dan Rasulnya Bukan hak kita Kita mengikuti Dan orang yang paling tahu tentang itu Tentu orang alim Ahli ilm Siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Maka dia kafir Siapa yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Maka dia tidak kafir Hak mengkafirkan adalah hak Allah Dan Rasulullah Dan Rasulullah Doa'eru alihi wa ad alihi wa salam Maka Ahalsunnah Tidak gampang Tidak seenaknya Tidak semaunya Tidak mengikuti hawa napsunya Tidak dengan kebodohannya Mengatakan langsung Fulan kafir Tidak Tapi kalau penjelasan secara umum Perbuatan ini kalau dilakukan adalah kafir Ya ini pengkafiran ada dua macam Pengkafiran secara umum Perbuatan ini kalau dilakukan oleh manusia dia kafir Ada yang ta'yin ditentukan ABC-nya Fulan kafir Ini perlu ditegakkan khujjah kepada Fulan Dan ini manhad para sahabat Ridwan Allah Alihim Jami'an Ada pun ahli bid'ah Itu sangat mudah ringan sekali mengkafirkan Karena manhad mereka dibina atas dasar kejahilan dan hawa Siapa yang tidak sepaham kepada mereka Maka mereka mengkafirkannya Contoh yang terbaik bagi kita adalah Para sahabat Ridwan Allah Alihim Jami'an Ketika khawarid mengkafirkan mereka Mengkafirkan Ali Mengkafirkan Muawiyah Mengkafirkan Amr bin As Bahkan yang sebelumnya Uthman bin Affan Dan lain-lain para sahabat Radiyallahu anhum Apakah Ali bin Abi Talib dan kawan-kawannya Membalas mengkafirkan mereka juga Jawabnya tidak Lihat keadilan para sahabat Khawarid mengkafirkan Ali Ali tidak membalas mengkafirkan mereka Karena tidak ada dalil untuk mengkafirkan mereka Oleh karena itu hadis-hadis khawarid Yang Nabi SAW katakan Mereka keluar dari Islam Seperti anak panah keluar dari busurnya Demikian cepat Bagaimana kita memahami hadis Rasulullah SAW ini Lihat tetbik penerapan Para sahabat terhadap khawarid Ketika mereka berhadapan dengan khawarid Maka mereka tidak mengkafirkan khawarid secara umum Walaupun mereka mengkafirkannya Demikian juga para ulama ahlu sunnah Tidak mengkufurkannya Tarikh telah berbicara Dari perjalanan Warathatul Anbiya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahmatullahi Alayh Mahkatanya ulama salaf Orang yang banyak menjelaskan tentang da'wah salafiyah Pada masanya saat da'wah ini Tidak dikenal oleh manusia Maka dia dikafirkan Disesatkan Oleh begitu banyak Kaum madhaib Tapi apakah syekh membalas mengkafirkan dia Mereka tidak Bahkan syekh memberikan uzur Kalau saya yang mengatakan seperti antum Saya kapir Karena saya berilmu Sedangkan antum tidak tahu Gitu Kepada jahmiyah itu Yang mengatakan Kalau saya yang mengatakan itu Maka saya kapir Karena saya berilmu tahu Bahwa perkataan itu besar Perkataan itu kemungkaran yang besar Kesesatan yang besar Kekufuran Saya berilmu Kamu yang mengatakan Kamu tidak tahu Begitu kurang lebih Makna perkataan syekh Tidak ada seorang pun Yang dikafirkan oleh syekh Walhal syekh Sampai hari ini Dikapirkan oleh Kaum madhaib Sekurang-kurangnya disesatkan Dan lain sebagainya Lihat Ahlus sunnah Tegak Dengan ilmu Dan keadilan Ahli bid'ah Tegak Dengan kejahilan Dan hawa nafsu Serta kezuliman Ya Jadi kalau ada Statement-statement Seperti itu Kita menanggapinya Biasa saja Karena Itu warna Dan mungkin Kondisi pribadi Kepada orang yang mengeluarkan statement Ya dia mungkin Ada masalah Dengan orang-orang tertentu Dia merasa Durgikan oleh orang-orang tertentu Merasa diseingi Oleh orang-orang tertentu Akhirnya Mengeluarkan statement Yang sebenarnya itu Bermanfaat untuk dirinya Kalau ingin Berbicara adil Dan kita memikirkan Solusi Padahal yang Menimpa negeri kita ini Kita bicara Secara kebansaan Apa yang dengannya Merupakan solusi Untuk bansa dan negara Harusnya kita itu Mencari akar-akar Dan sumber Pemikiran terorisme Itu tadi Kemudian kita Menyebarkannya Di tengah Manusia Kalau ada orang-orang Yang berpemahaman radikal Dia datangi Diajak diskusi Ya Sekarang kalau dia menuduh Wahabi Tanyakan kepadanya Wahabi itu apa Definisinya Salafi Tanya padanya Apa definisinya Salafi Paling jawabannya Wahabi Salafi itu Yang tidak suka Tahlilan Itu kan Masalah pribadi Masalah ijtihadi Kalian katanya Orang-orang yang Menentang Intoleransi Masa orang berbeda Pendapat Ini tahlilan Tahlilan Tidak tahlilan Ketika masuk Masalah Datang Acara Ada yang melakukan Peledakan Semuanya melakukan Salafi Wahabi Itu tidak benar Namanya Tidak adil Ya dan kita Memaklumi saja Kalau ada orang-orang Yang seperti itu Dan ini masa Seperti yang saya katakan Tadi Masa kita perlu Bersabar Iya Dan seorang itu Tidak dilihat Pada ucapannya Dia dilihat Pada perbuatannya Apa yang dia lakukan Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Itu akan kekal Dan itu akan tetap Dan apa yang dia kerjakan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang bermanfaat Ya dan seorang Muslim itu Yang ilmunya Baik Dan benar Dia bermanfaat Untuk Orang-orang lain Dan dia bermanfaat Untuk negeri yang dia pijak Dan dia bermanfaat Untuk negeri yang dia pijak Dan seluruh hal tersebut Guna meraih Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Mubi taufiq Dan petunjuk kepada semuanya Berita khas Terima kasih.